instalasi penambahan untuk syakar ganda dan stop kontak kita tes juga stop kontaknya halo kawan-kawan selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara menambah instalasi listrik untuk syakar ganda dan stop kontak disini sudah ada syakar ganda dan stop kontak yang dipersiapkan dan juga tedos serta mangkokan untuk syakar ganda dan stop kontak oke kita lanjut disini sudah ada instalasi listrik yang terpasang pada syakar ganda dan stop kontak kemudian kita langsung aja cara memasang instalasi listrik untuk penambahan sakar ganda dan stop kontaknya langkah awal kita cek untuk kabel pasah dari KWH PLN yang menuju ke MCB untuk kabel pasahnya kita pastikan terlebih dahulu ini adalah kabel pasah ini kabel pasah warna merah kabel pasah warna merah dan sudah dipastikan kabel hitam adalah kabel netralnya oke kemudian langsung aja kita matikan MCBnya kita matikan MCBnya atau kita turunkan MCBnya kemudian kita cek jalur kabel instalasi ke tedos jalur kabel instalasi ke tedos untuk kabel pasah dan kabel netralnya yang dari MCB kabel yang masuk melalui tedos kabel yang masuk melalui tedos ini kemudian berada di dalam tedosnya kita cek untuk kabel merah yang menuju ke arah luar yang menuju ke arah luar daripada tedos ini untuk kabel merah ini adalah kabel pasah kabel pasah satu dan kabel menuju ke instalasi untuk ke saklar ganda sebagai supply pasah atau menuju ke step kontak sebagai supply pasah ini ada dua kabel satu kabel dari KWH PLN yang melalui MCB masuk ke tedos dan ini adalah kabel menuju jalur ke instalasi saklar ganda dan step kontak untuk kabel pasahnya ini oke untuk kabel pasah warna merah sudah ketemu kemudian cek kabel netralnya kabel netral yang keluar dari tedos menuju jalur ke MCB yang lewat sini ini jalur di sini keluar di sini ada kabel warna hitam atau kabel netral ini adalah kabel netral yang sudah gabung dengan kabel kabel netral dari dua lampu ini dan juga kabel netral untuk menuju jalur ke stop kontak pastinya karena stop kontak dibutuhkan kabel netral ya jalur MCB nya kabel netral masuk ke stop kontak dan jalur netral atau kabel netral yang keluar ke instalasi kawihameteran atau menuju jalur MCB ini dia kabel netralnya warna hitam oke selanjutnya kita buka pada bagian isolasi listriknya kemudian kita cek kembali untuk arus di kabel pasannya apakah masih ada atau tidak untuk arus di pasannya sudah keadaan off atau mati ya kabel netralnya kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kabel jalur lain atau jalur instalasinya ini ada dua kabel kita sediakan untuk kabel netral dan kabel pasah disini kabel pasah warna merah dan kabel netral warna hitam kita langsung masukkan ke dalam tedus kita langsung sambung saja pada masing-masing warna atau netral netral pasah ke pasah untuk netralnya warna hitam langsung disambung disambung gabung sini kemudian untuk kabel pasah gabung juga disini pasah dari MCB yang bersumber dari KWH PLN oke untuk kabel pasah dan kabel netral sudah tersedia di tedus ya kemudian langsung kita instalasi untuk saklar ganda dan stop kontaknya pada penambahan instalasi listrik ini ada saklar ganda dan sini ada stop kontaknya kemudian kita tarik kabel dari jalur tedus menuju ke mangkokan ya menuju ke mangkokan saklar ganda dan stop kontak oke kita tarik kabel jalur untuk pasah menuju ke stop kontak jalur kabel pasah menuju ke stop kontak tarik dari tedus seperti ini ya langsung disambung dengan kabel pasah yang sudah terpasang oke oke kemudian tarik juga kabel netral untuk menuju ke stop kontak ya langsung sambung dengan kabel netral atau kabel hitam yang sudah terpasang ya dari sumber KWHPLN yang melewati MCB oke kita langsung pasang aja untuk stop kontaknya terlebih dahulu ya stop kontak kita pasang untuk merah atau pasannya pastikan kencang kemudian kita pasang juga kabel netralnya untuk stop kontak oke kabel pasah dan kabel netral sudah terpasang pada stop kontak kemudian kita pasang untuk saklar ganda disini saklar ganda sudah ada kabel jamperan di tengah ya kabel jamperan di tengah untuk supply atau untuk perantara pasah yang masuk nanti di saklar ganda bisa kita pasangkan disini atau juga bisa kita pasangkan disini untuk supply pasah yang dari KWHPLN ya yang dari TEDUS bisa ataupun yang dari stop kontak ke saklar ganda ya oke kita langsung kasih kabel jamperan kasih kabel jamperan masuk ke sini kemangkokannya kemudian kita pasang di pasah kita pasangkan di pasah stop kontak ya kita ngambilnya dari sini pasahnya ya untuk ke saklar ganda kemudian kita jumper seperti ini seperti disambung ya seperti disambung agar nanti ketika melakukan perbaikan tidak berpengaruh pada stop kontak kita melakukan perbaikan pada saklar ganda tidak berpengaruh pada stop kontak kita putar seperti ini cara ngejumpernya seperti menyambung kemudian masukkan kembali pada stop kontak lalu kencangkan kabel jumper yang sudah kita jumper di sini yang sudah kita pasang di stop kontak langsung dipasang saja ada saklar gandanya pasang di tombol merah kabel pasah dari stop kontak dengan secara otomatis dengan adanya kabel jumperan maka di saklar yang berikutnya ini pada saklar ganda akan tersupply pasal juga jadi dalam keadaan on disini di test pen menyala keadaan on juga kemudian untuk dua kabel masing-masing saklar pada saklar ganda kita pasangkan untuk menuju ke lampu oke kita langsung pasang kabelnya masukkan dari tedus langsung menuju ke saklar ganda connect di tombol putih untuk saklar yang sebelah kanan pada saklar ganda oke masuk sini ini kabel sebelah kanan kabel sebelah kanan sorry kabel sebelah kiri ya kabel sebelah kiri untuk lampu sebelah kiri masukkan lagi kabel untuk saklar di sebelah kanan eh belah belah oke seperti ini langsung pasang lampunya atau piting lampu sini kita masukkan pasang sini satu dan pasang sebelah kiri satu oke seperti ini ya oke untuk kabel lampu sudah masuk ke tidus kemudian langsung kita pasangkan untuk kabel merah dari lampu connect disini ya dengan saklar dengan kabel yang berada di saklar ganda tombol putih yang sebelah kiri kemudian yang sebelah kanan ini ini kabelnya ya kabel dari saklar ganda yang berada di tombol putih langsung sambung dengan kabel pas atau kabel merah dari lampu ini untuk kabel merah nya ya kemudian kemudian kabel hitam dari masing-masing lampu ya kabel hitam ini lampu ini kabel hitam lampu ini ini adalah kabel netral gabung jadi satu gabung jadi satu seperti ini kemudian digabung dengan kabel netral yang sudah terpasang ini kabelnya kabel netral dan kabel netral untuk ke stop kontak gabung jadi satu sini ya tarif menggabungannya langsung aja dililit dibagi dua seperti ini oke nyambungan seperti ini pada masing-masing tebus instalasi selesai kemudian langsung aja kita pasangkan untuk kemudian langsung kita kasih solasi semuanya penyambungan yang berada di deus seolah-seolah seolah-seolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekian dari saya penjelasan cara menambah instalasi listrik untuk saklar ganda dan stop kontak sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com terima kasih